ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan bongkar asus vpbook s14 kita lepas semua terlebih dahulu ini buat-buatnya ini udah kita lepas sebelumnya disini kita akan ganti keyboard karena ada bagian sebagian tombol yang nggak bisa jadi jadi harus diganti keseluruhan satu papan kita conggal pelan-pelan kita pakai kincetnya hati-hati biar enggak ada bekas sekret ini sebelumnya udah saya bongkar juga udah kelihatan ini saya belum sengaja belum saya pasang dari soket baterai ini yang lepasnya ke bawah ini geser ke bawah kita lepas dulu baut-bautnya ini dari apa soket kita lepas keseluruhannya pertama kita lepas dari harddisk nggak diangkat terus geser ke bawah kemudian lalu kemudian ini soket ya fleksibel fleksibel yang dari monitor dari LCD ke motherboard kita lepas dulu ini engselnya biar dan cover bawah sama LCD lepas ini RAM nya pakai yang DDR4 ya dan juga ada soket NVMe buat SSD jadi bisa bareng harddisk sama SSD nya dipakai kita lepas pelan-pelan kita lepas pelan-pelan setelah itu kita lepas bagian USB motherboardnya USB USB setelah itu kita coba yang touchpad lalu speaker kemudian ini yang wifi ini kita lepas antena wifi kita lepas juga adapternya adapter card wifi setelah itu kita lepas baut yang ada remuner itu untuk jantung ketinggalan ada yang ada kita angkat pelan-pelan kemudian ini ada buat baut ya ini bawaannya ini kita pas dulu kita klontok pelan-pelan jangan tidak sampai subik ini pelapisnya kita pakai di keyboard yang baru yang barunya biasanya sudah ada ya udah ada kita cungkil terlebih dahulu ini keyboardnya hati-hati jangan sampai ngerusak ke ke bodi lain kita ini pakai nah kita lepasnya pakai cutter kita akan terlihat beberapa penguncit pelan-pelan setelah itu kita cungkil hati-hati oke karena ini baru berarti ini agak keras ya dia cuma ada sedikit dipaksa ditarik ke atas nah ini udah mulai ini tinggal kita tarik aja pelan-pelan terlalu pastikan jangan sampai terlalu keras terus menariknya rata-rata sih sekarang yang keyboard model-model sekarang rata-rata jadi kalau mau ganti keyboard seperti ini dia harus dibongkar keseluruhan lalu ya ini nanti disolderin setiap titik-titiknya lagi nah kita pasang yang barunya kita pastikan dulu sebelum dipasang kita tes terlebih dahulu ya tadi ini kita pastikan bawa semua lubang-lubang presisi kemudian kita udah siapkan solder dan bahannya ini kaya bahan plastik itu buat ini nempelin apa keyboard ke bodinya jadi kaya bekas ini an bodi-bodi laptop bisa kalau enggak semacam yang plastik saran jangan pakai lem lem tembak ya itu soalnya kalau misalkan ketoknya dalam kondisi panas dia bakalan ini apa meleleh kita solder satu persatu di setiap titiknya kita percepat aja ini videonya terima kasih terima kasih ini ya ini sudah selesai kita lihat ada yang tenggelam atau tidak di sudut-sudutnya jadi kalau misalkan laptopnya cinta keyboardnya tenggelam kita buat ngetiknya agak kenyaman gitu kita pasang kembali para cupnya ini harus dipasangin nanti kalau misalkan jaga-jaga biar ya kalau ada hal yang gak dikinkan seperti ketumbuhan air atau oven airnya masih berada di keyboard gak langsung ke motherboardnya jadi kita pasin dulu kita pasang lagi yang rapi terima kasih terima kasih terima kasih